Intro Sektor wisata di Kabupaten Tuban Jawa Timur kembali bergeliat. Salah satu yang ramai adalah kebun wisata petik jambu kristal di Desa Sukoharjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berjarak 45 km dari pusat kota Tuban, wisata alam ini tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan setelah hampir dua tahun tutup karena pandemi, wisata petik jambu kristal kembali diserbu pengunjung. Berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, pengunjung tak hanya warga lokal. Banyak wisatawan luar daerah seperti Rembang, Pati, Semarang, hingga Jawa Barat. Dalam area seluas 4 hektare ini terdapat sebanyak 4.000 pohon jambu kristal. Pohon-pohon ini ditanam menggunakan pola silang, sehingga dapat menghasilkan buah secara bergantian. Hal ini membuat pengunjung yang datang dapat selalu menemukan buah siap petik. Posisi buah yang tidak terlalu tinggi memudahkan pengunjung untuk memetik tanpa harus susah payah memancat batang. Hanya dengan membayar tiket masuk Rp20.000 per orang, pengunjung bisa makan jambu kristal sepuasnya langsung dari pohonnya. Jambu kristal tuban ini punya banyak penggemar karena terasa khas. Selain rasanya yang manis, tekstur daging buahnya juga renyah seperti buah apel. Dan yang paling mencolok adalah bijinya sedikit. Jambu kristal tuban ini punya banyak pengunjung yang datang. Liburan masih akhir pekan, bisa makan jambu sama petik jambu. Ini kesini sama siapa saja? Sama teman. Terus kesini sudah berapa kali ini? Sudah tiga kali. Ini datang dari mana ini? Dari Jatirogo. Kesini sama siapa saja ini? Sama teman. Yang bisa dinikmati di sini apa, Mbak? Bisa mati jambu, bisa langsung dimakan di tempat. Terus keunggulan jambunya gimana rasanya? Rasanya manis, bijunya sedikit. Saat libur akhir pekan, pengunjung mampu mencapai 500 orang per hari. Namun di masa pandemi COVID-19, pengunjung masih bertahan pada kisaran 200 orang per harinya. Meski gratis makan di tempat, namun pengunjung yang hendak membawa pulang jambu kristal dikenakan tarif 20 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara tiket masuk lokasi pengunjung dewasa, yakni 15 ribu rupiah. Dan anak-anak 10 ribu rupiah. Mas, untuk lahan pedik jambu ini totalnya ada berapa ini? 4 hektare, Mas. Yang bisa dilakukan pengunjung di dalam apa, Mas? Bisa makan jambu sepuasnya. Di dalam juga ada tempat untuk foto-foto selfie. Terus kami juga untuk menyediakan edukasi kalau nanti pengunjung yang berkenan. Untuk yang berkenan membawa pulang, nanti petik di dalam, terus nanti ditimbang bayar. Untuk per kilonya berapa ya? Sekilo 20 ribu. Kalau tiket masuknya? Tiket masuk harga 15 ribu untuk dewasa, untuk anak-anak 10 ribu. Wisata kebun ini dulunya merupakan lahan tandus yang bergantung pada musim penghujan. Namun berkat kegigian kusnadi, lahan seluas 4 hektare ini disulap penuh pohon jambu kristal. Gini hampir setiap hari kebun jambu mampu menghasilkan buah siap petik. Bahkan saat panen raya, sedikitnya 16 ton jambu segar dihasilkan. Dari Tuban Jawa Timur, Agil Kontributor, Suara Indonesia melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.